Intro Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal mengenai aturan pencacahan Nah diketahui ada A-nya yang terdiri atas 5 angka, ada 1, 2, 3, 4, 5 Nah itu yang diketahui ya, A-nya Nah kita tanyakan berapa banyak bilangan puluhan dan berapa jumlah semua bilangannya dari A ini teman-teman Nah untuk mengerjakan soal kali ini saya akan tuliskan di bawah ya Pertama-tama kita akan tuliskan A-nya yang kita ketahui di atas Yaitu seperti ini teman-teman saya tuliskan A sama dengan Nah 1, 2, 3, 4, 5 Seperti ini ya teman-teman semuanya Nah kemudian kita lihat yang ditanyakan Karena yang ditanyakan adalah banyak bilangan puluhan, puluhan ini Maka karena puluhan terdiri atas 2 angka ya Kita buat slotnya ada 2 angka seperti ini Nah kenapa 2 angka puluhan? Contohnya 10 itu ada 2 angka, 15 itu ada 2 angka Seperti itu ya teman-teman Nah untuk slot yang pertama di depan disini Kita tuliskan banyaknya angka yang ada di A Dimana ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Kemudian slot yang kedua disini Kita tuliskan juga angkanya 5 teman-teman Banyaknya yang ada di A Banyak angka di A Berarti ada 5 tadi Kenapa? Karena tidak ada syaratnya teman-teman Berarti yang 5 ini merupakan angkanya boleh berulang Oke Sehingga dari sini kita kalikan saja 5 x 5 Untuk menentukan banyak bilangannya Sehingga saya dapat tuliskan di bawah Banyak bilangan Banyak Banyak Bilangannya Bilangannya itu Kita dapat tuliskan hasil dari perkalian yang di atas Berarti hasil dari perkalian 5 x 5 Yaitu Yaitu Besar 25 Bilangan Oke teman-teman semuanya Nah kemudian itu baru yang Banyaknya bilangan Nah banyaknya bilangan Kemudian selanjutnya kita cari untuk yang jumlah semua bilangannya Kita tuliskan di bawah Jumlah Semua Bilangan Bilangan Nah Karena jumlah semua bilangan Berarti kita ada tanda penjumlahan Nah penjumlahan ini Diawali dengan angka berapa? Kita awali dengan angka 11 Seperti ini teman-teman Kenapa? Karena kita harus pakai angka yang ada di A ini Angka yang ada di A ini Berarti untuk nilai yang paling rendah adalah 11 ya Dimana terdiri atas 1-1 Kemudian dari sini Kita jumlahkan Atau kita tambah dengan 12 Tambah dengan 13 Tambah dengan 14 Tambah dengan 15 Seperti ini teman-teman Kemudian Sehabis ini bukan tambah 16 Tapi kita mulai lagi dari 21 21 Karena mengikuti nilai yang ada di A ya Ada 1-5 saja Oke Dan lanjut 22 Tambah 23 Tambah 24 Ditambah 25 Dan seterusnya Sampai Nanti endingnya seperti ini teman-teman Ditambah dengan 51 Ditambah dengan 52 Ditambah dengan 53 Ditambah 54 Ditambah dengan 55 Nah hasil dari penjumlahan ini Akan menghasilkan nilai sebesar Berapa teman-teman Satu di bawah itu ya Penjumlahannya akan menghasilkan nilai Sebesar 825 Nah ini teman-teman Untuk banyak bilangannya ada 25 bilangan Dan jumlah semua bilangannya ada 825 Ini adalah jawaban akhirnya 2 ini ya teman-teman Nah saya garis bawah ininya Biar terlihat Nah seperti ini Oke teman-teman itu saja Saya tutup ya penjelasan kali ini Semoga membantu Sebat Brandi dalam belajar semuanya Semangat belajarnya Dan salam pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!